Bekantan merupakan salah satu maskot Kalimantan Selatan, tapi kini populasi Bekantan terancam punah. Amalia Rezeki kini menjadi salah satu tokoh penyelamat Bekantan di Kalimantan Selatan. Dan berikut ini kisahnya untuk Anda saksikan. Kiprah Amalia Rezeki dalam pelestarian Bekantan sudah tak diragukan lagi. Ia memilih mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan Bekantan yang terancam punah. Demi melindungi habitat Bekantan, perempuan yang menyandang gelar doktor konservasi Bekantan ini mendirikan komunitas sahabat Bekantan Indonesia atau SBI. Komunitas ini ia dirikan saat masih berstatus mahasiswa jurusan biologi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang juga menjadi maskot Kalimantan Selatan sejak tahun 1990. Dan kebetulan saya juga orang asli daerah sini yang lahir tumbuh kembang di Kalimantan Selatan. Bekantan merupakan primata endemik di Kalimantan. Namun populasinya terancam punah karena berbagai faktor. Mulai karena perburuan liar alih fungsi lahan hingga kerusakan hutan. Dalam ekosistem, kehadiran Bekantan patut dijaga karena menjadi spesies kunci yang menjaga kesimbangan lahan basah. Namun Bekantan selama ini belum optimal untuk diperhatikan. Apalagi status Bekantan termasuk dalam klasifikasi terancam punah berdasarkan Lembaga Konservasi Internasional IUCN. Ini menjadi dorongan kuat bagi saya dan teman-teman yang tergabung dalam sahabat Bekantan Indonesia untuk melestarikan Bekantan. Habitat Bekantan yang dekat dengan permukiman penduduk dan kawasan industri di jalur sungai Barito mengancam keberadaan Bekantan di Pulau Curia, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Populasi Bekantan itu begitu cepat. Selain alih fungsi lahan, kebakaran hutan juga sering terjadi. Dan juga perburuan dan perdagangan ilegal Bekantan itu masih terjadi. Perburuan liar yang dilakukan itu biasanya ada yang dikonsumsi, daging Bekantan masih ada. Kemudian yang kedua perburuan liar dilakukan karena masih masyarakat kita punya stigma bahwa primata ini bisa dijadikan hewan peliharaan di rumah. Berdasarkan data BKSTA, Kalimantan Selatan ada penurunan populasi Bekantan dari 5.000 ekor menjadi kurang dari 3.000 ekor di tahun 2021 lalu. Atas dasar itulah, Amalia bahkan rela membeli lahan di sekitar Pulau Curiak melalui penggalangan dana. Amalia pun memutuskan untuk melakukan restorasi lahan. Restorasi dilakukan dengan menanami pohon mangrove rambai yang merupakan vegetasi bakau utama dan pakan utama Bekantan. Amalia dan timnya juga membangun stasiun riset Bekantan untuk menunjang penelitiannya.